Nah, sekarang kita bagian webhook-nya. Kita copy paste yang aksi. Yang ini. Android, pemesanan. Kita buka. Nah, di sini ada baca pemesanan. Kita copy paste aja. Copy. Paste di bawahnya. Lsf. Kemudian menjadi baca detail pemesanan. Kemudian ada beberapa yang perlu kita lakukan. Seperti ini pemesanan. Pemesanan. Ini juga ID pemesanan. Kemudian kita hapus yang ini. Ya, saya respon segala macam. Oke. Jadinya kita cukup pakai ID pemesanan aja. Kemudian ada juga jasa respon. Biasa respon array. Yang ketua. Kemudian cek pemesanannya. Kita ganti. Jadi cek detail pemesanan. Begitu juga yang mau bawahnya. Nah, kemudian yang kita lakukan setelah itu adalah mengubah query-nya. Yang ditambah itu yang ini. Jadi kita tadi selain kuartal lain, ada juga namanya butuh CHP, C nama pelanggan. Kemudian ada juga butuh alamat sama yang kecamatan. Nama kecamatan itu perlu ya. Karena di tabel musa dan detail itu hanya adanya ID kecamatan. Kemudian pesannya. Pesan dari pembelinya. Total harga produk. Cetot harga produk. Kemudian ongkirnya. Berapa sih ongkirnya? Kemudian foto bukti. Bukti transfernya itu juga perlu. Kemudian ada juga M kecongkir sekarang. Jadi kita butuh nama kecamatan itu darinya dari sini. M kecongkir. Tambahkan D. Kemudian apa lagi? Oke. Tambahkan lagi relasinya. N. B. ID kecamatan. Kecamatan itu adanya ditambahkan kemesanan. Dan dia itu sama dengan ID kecamatan dari kecongkir. Jadi mereka ini sama ya. Kalau beda. Nanti nggak dia. Nggak deket nanti. Kemudian N. Apalagi ID kecamatan. N. Ininya pakai ID pemesanan sekarang. Bukan pakai ID pelanggan lagi. Jadinya yang pemesanan itu aja. Yang muncul. Kemudian filter status segala macam itu nggak pakai lagi. Yang pakai itu cukup group by. Mana group by. Nah ini. Group by. ID pemesanan. Nah order-ordernya nggak usah lah. Karena dia itu hanya satu datanya. Kemudian. Oke ini juga udah. Nah ini juga ada parameter tambahan ya. Ada total harga produk. Ada ongkir tadi. Ditambahin aja. Total harga produk. Kemudian. C dot harga produk. C dot harga produk. Kemudian C ongkir. Kemudian C ongkir juga. Nah. Kemudian. Apalagi yang kita ubah. Yang kita ubah itu. Yang disini. Check produk pesan. Oke. Jadi tadi itu udah sampai sini. Kita tambahin lagi di bawahnya. Cue check produk pesan. Ini bisa copy paste juga dari sini ya. Copy paste aja. Kemudian taruh di bawah ini. Jadi dia sudah baca data yang pertama. Data yang kedua sekarang. Cue check. DTL pesan. Oke. Misukin aja kayak gini. Cue check. Prod pesan sekarang jadinya. Ada apalagi ya. ID produk segala macam ya. ID produk. ID produk dari tabel produk. Kemudian C nama produk. Kemudian cover produknya itu ada di halaman produk. Kemudian harga produknya kita pakai harga yang saat itu. Saat dia mesan. Yaitu di pemesanan detail. Pamputasi juga ada di situ. Kemudian petot harga. Kemudian rating. Rating juga ada dua ya. Kita pakai yang pemesanan detail. Yang di produk itu rating rata-ratanya. Kemudian reviewnya. Nah, produk A. Kemudian T pemesanan detail. Kita kasih namanya B. Kemudian apa lagi. Oke. Kita link. ID produk sama dengan. Nah. Where ID produk sama dengan. B ID produk. Itu aja kayaknya relasinya ya. Oke. Dan ID pemesanan sama dengan apa. Nah, ID pemesanan adalah ID pemesanan. Order by. Oke. Jadi kita perlu urutkan jatanya. Berdasarkan harga satuannya dulu. Kalau harga satuannya. Yang paling murah. Misalkan dalam pukainya ada pakai ID. Takutnya nanti yang munculnya di sini. Yang pertama kali itu bubble wrap ya. Jadinya. Nah, aneh ya. Jadi taruh aja ke gini. Baru kemudian kita tambahin namanya. Rowrow tadi. Rowrow. MySQL. Apa tadi? Nah, ini copy paste jatik. Copy paste. Kemudian ubah. Row. Ini biarin row aja. Gak apa-apa. Tidaknya. Tapi biar gak bingung. Kasih aja row2 ya. Bisa respon 2. Row2. Nah, kemudian kita ambil aja yang perlunya. Ininya cek plot pesan. Cek plot pesan. Kemudian kita ubah. D pesan. Itu gak ada D pesan lagi ya. Yang adanya C. Harga produk. Harga satuannya. Kemudian ini juga sama. Jadikan rupiah. Kemudian total harganya juga jadikan rupiah. Ongkirnya dimana? Ongkirnya sudah ya di atas tadi. Ketot harga. Kualitasnya gak usah diubah jadikan rupiah lah. Nah, emang gak. Gak diubah ya. Kemudian jadikan respon 2. Kemudian ini juga. Rescek pemesanan detailnya sesuaiin sama yang disini. Kalau disininya maunya dia itu. Rescek. Apa tadi? Rescek detail pemesanan. Disini juga rescek detail pemesanan. Kemudian kalau ada 2 responnya. Berarti kalian perlu tambahin juga. Misalkan disini tadi. Itu apa tadi ya? Disini. Disini rescek plot pesan. Berarti disini juga rescek plot pesan. Dengan nilainya itu jadikan respon 2. Nah, gitu ya. Udah benar belum? Rescek plot pesan. Oke, benar ya. Kemudian, oke. Maaf. Pemesanan tidak ada. Barangkali dia dihapus olehnya. Liatman-nya terhapus gitu. Atau datanya hilang. Ya. Kemudian apa lagi? Barulah coba kita nyalanin. Nah, kita coba pilih pemesanannya. Ini ada error value non. Ini biasanya dari PHP-nya. Jadi silakan kalian ke PHP yang pemesanan tadi. Kemudian kalian coba di komentar aja. Selain aksi yang kita lagi fokusin. Yang kita lagi fokusin ini yang. Yang itu ya. Detail pemesanan ini. Kita coba sekarang. Nah. Kita coba refresh sekarang. Ini pemesanan. Android. Pemesanan. Android pemesanan. Yang disini ya. Bentar. Nah, disini ada. Localhost. BMOBIS. Bapak. Kemudian kita lihat. Undefinite ID pemesanan. Berarti ID pemesanan ini. Udah bentar belum sih? Udah ya. ID pemesanannya dari server-nya. Dari Android-nya udah ada. Kita isi satu aja. Kalau isi satu. Kita lihat disini juga. Ada nggak sih pemesanan dengan ID satu? Ada ya. Nah. Kita coba. Refresh lagi. Ud non kolom BCHRG produk. In fill list. Nah. Ini kita lihat. Yang mana sih? BCHRG produk. Nah. Hanya ini doang. BCHG produk. Ada nggak sih? Eh. Mana ini B-nya ya? Nah. Nggak ada B-nya. Berarti kita kasih B. Spasi. Baru kita coba. Refresh lagi. Nah. Baru muncul. Kalau udah muncul kayak gini. Kita balikin. Ininya sudah kita balikin. Ininya balikin. Hilangin komentarnya. Kemudian ini juga balikin. Balikin. Baru disimpan. Baru kemudian direfresh. Muncul. Muncul ya. Nah. Ini ada 28 ribu. Subtotalnya kok 0? Nah. Kenapa sih subtotalnya 0? Ini udah benar belum 0? Kita lihat. Subtotalnya itu. Dia pakai apa? Tot harga. C. Tot harga. Harga produk. Pro rupiah. Nah. Kita lihat. Total harga. Rupiah. Rupiah total harga. Total harganya harusnya ada lah ya di sini ya. Ada nggak di sini sih? Ada ya. Total harganya. 08 ribu. 16 ribu. Nah. Yang jadi masalahnya kenapa sih ini 0-0? Kita lihat. Di codingnya. Yang bagian detail pemesanan adapter. Ini ada kita salah tahu kayaknya. Yang harga produk. TV subtotal harga total harga. Kalau di sini. Bisa menggantikan total harga juga. Itu ya. Total harga total harga. Harganya taruh di sini tadi. TV subtotal harga. Harusnya sih nggak masalah ya. TV harga. Harga prod. Nggak. Tentang totalnya ke 0. Kenapa di situ? Ketot harga. Di sini ya. Ketot harga. Benar nggak sih? Ketot harga. Oh iya. Ininya row 2 ya. Row 2. Bedain row 1 sama row 2. Kalau row 2 tadi. Yang ini. Kalau row 1. Yang ini. Beda. Beda bahasan. Nggak ada produknya. Kita coba refresh. Nah. Muncul ya. Nah. Baru benar. Kemudian ini kita zoom. Bisa. Kemudian ininya nggak bisa dikasih rating. Ini bisa ditekan. Bisa munculin halaman. Produk dari detail. Halaman detail dari produk itu. Cuman prosesnya nggak lama ya. Karena emulator ini RAM-nya hanya 1,5 giga. Kemudian kita coba yang capcai doang. Ada? Ada. Nah. Kalau ini kalian perhatikan. Kalau kita buka. Emulator. Dia langsung. Kescroll ke bawah. Kescroll ke bawah ke ini. Nah. Langsung ke bawah ini. Bisa kita ketik. Itu ya. Meskipun dia enable-nya false. Bisa langsung keyboard-nya kita ketik. Nah. Ini kita perlu. Apa ya. Hilangin dulu keyboard yang ini. Dan kita harus taruh. Fokusnya di atas. Gimana sih caranya. Nah. Di sini ada. Silahkan kalian ikutin. Tambahin aja. Namanya. TXT. Dummy. Dummy-nya di mana. Di activity pemesanan detail. Itu bisa. Dia bisa ke ini. Bisa langsung ke bawah ini. Karena dia itu. Edit text-nya mulai dari sini ya. Di atas sini nggak ada. Eh ada edit text di bawah. Langsung aja fokus ke ini. Otomatis dari edit studio-nya. Seperti itu. Oleh karena itu. Kita perlu ngakalinnya. Dengan menambahkan. Edit text. Namanya. Apa ya. TXT. Dummy aja kasih-nya. Taruh di mana. Taruh di atas swipe. Atau di bawah constraint ini. Kita namakan aja. Dia namanya. TXT. Dummy. Kemudian. Kita bikin. Dianya. Ininya ke sini. Ininya ke sini. Ininya ke sini. Nah. Begitu. Jadi. Dia itu. Intinya. Ketutup ya. Ketutup sama ini. Usahain. Nah. Kemudian. Apalagi. Nggak masalah yang lainnya. TXT. Dummy. Nah. Begitu. Oke. Ini juga udah tadi. Kemudian. Di detail pemesanan. Kita tambahin. Sebelum connect DB. Itu ada. Kita tambahin namanya. Get window. Titik. Set soft input. Window manager. Titik. Layout param. Soft input stat hidden. Input. Hidden. Soft input stat hidden. Nah. Agar keyboardnya. Nggak muncul dulu. Sebelum. Pelanggannya. Secara sadar. Dia milih. Yang ulasan. Misalkan statusnya. Berselesai. Kemudian. Ini juga. Untuk mengantisipasinya. Tambahin aja. Scroll seperti ini ya. Scroll yang seperti ini. Taruhnya di sini. JSON array 2. JSON 2. Nah. Scroll. Smooth to scroll. 0, 0. Jadinya dia langsung ke atas. Kalau kita jalankan lagi. Saya coba running. Tunggu ya. Kita coba sekarang. Apakah dia masih ke atas. Tunggu ya. Dia langsung ke sini. Dan keyboardnya nggak muncul. Sebelum kita tekan ini. Nah. Sekarang apa lagi. Sekarang kita ngasih yang ratingnya. Misalkan mau nge-offer dari sini. Yang adapter ini. Kita mau nge-offer. Untuk yang koneksi database. Ketama kita. Tambahinlah awal mulanya. Di detail pemesanannya. Yang kayak gini. Pastiin ada ya. Float. Db. Id. Prodb. Itu pastiin ada. Kalau ada. Itu kita sekarang ke adapternya. Adapter yang ini. Oke. Tambahin aja. Yang seperti saya minta ini. Jadinya kita ngopernya. Menggunakan array. Float. Namanya. Product rating. Ketik koma. Dan sebagainya. Biar nggak lama-lama. Saya ambil aja dari sini ya. Nah. Disini ada. Nah. Setelah itu. Kita nambahin. Apalagi. Oke. Tambahin. Di dekat. Namanya. Nekat konstruktor ini. Konstruktor nggak sih? Oh ya. Konstruktor. Jadinya. Awal mulanya. Dia di deklarasikan. Ukurannya itu. Adalah. Rilisnya. Misalkan adapternya itu. Ada 5. Berarti. Produk ratingnya itu. Ada 5 elemennya. 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian. Beri nilai awalnya. Produk rating. Ratingnya itu. Dikasih 5 semua. Ulasannya. Dikasih kosong semua. Itu awal-awalnya. Jaga-jaga. Nanti pengguna. Langsung tekan. Tombol. Ulas. Nanti nilainya langsung 5 sama 0 aja. Kalau nggak begini nanti dia nilainya 0. Nah. Selanjutnya apa lagi? Oke. Kita kasih coding. Coding untuk yang apa sekarang? Yang untuk yang img. Oke. Di sini. Kita kasih. Posisi dulu. Karena kalau kita pakai posisi di dalam listener itu nanti dia error. Karena dia parameternya di sini. Jadi kita. Apa ya. Kita taruh di tempat lain dulu. Sama dengan position. Kemudian baru. Holder. Titik. Rat ulas. Titik. Set. Apa ya. Set. Set on rating ya. Oh iya. Set on rating. Change bar. N. E. Enter. Nah. Baru kemudian. Product rating. Posisi. Sama dengan. Ya rating bar itu berapa sih? Nilainya. Ratingnya. Yang ditekan oleh pengguna. Nah gitu. Kemudian sama juga yang edit text sekarang. Edit text. Yang. Rest. Stay ulas. Rest. Rest. Add text. Change list. Daner. N. Text. Watcher. Kita yang after textnya. Jadi setelah selesai ngetik. Ulangan produknya. Menjadi nilainya sama dengan yang. Di. Gimana. Dengan yang di. Holder ini. Holder. TXT. Ulas. Get. Text. Itu string. String. Komah. Nah gitu. Selanjutnya apa lagi? Oke. Selanjutnya tambahin method. Method get get ini. Oke. Dia kalau dipanggilnya. Pakai yang. Di. Di. Di telpemesanan ini. Nanti dikembalikan lah ya. Sama. Yang panggilnya. Jadi kita gunakan ini. Berapa sih nilainya? Nah. Protok adding. Kembalikan lah. Ya posisinya. Posisi ke 0 misalkan. Kemudian juga ya. Protok ID. Jadi produknya. Yang ini posisi berapa. Kemudian. Kita tambahin apa lagi? Tambahin yang ini. For. For nya. For. Di sini. Nah. Pas pertama kali. Adapternya dibikin. Give you hold it. Di sini. Itu dia langsung isi nilai ID produknya. Misalkan ID produk yang. Untuk yang. 0. Itu ID produknya. Berapa sih? Nah. ID produk index 0. Berapa sih? ID produknya misalkan 5. ID produk yang index ke 1. Berapa sih? ID produknya 7 misalkan. Jadinya dia langsung. Pas pertama kali dia dijalankan ya. Selanjutnya apalagi. Nah. Di detail pemesanannya yang ini. Pastikan ada. Kemudian barulah. Kita deklarasiin juga. Layaknya yang di adapter tadi. Di sini juga kita deklarasikan. Nah. Dimananya tadi. Di dekat scroll. Nah ini. Jadi sama seperti yang adapter. Di sini juga kita perlu deklarasi. Deklarasinya itu kita taruh di setelah baca-bacanya sebesar. Di sini. Nah. Di sini aja. Jadinya setelah ini selesai. Sudah dapat semua. Berapa sih maksimalnya? Berapa sih elemen terakhirnya? Nah. Dapatlah size-nya. Baru tahu berapa elemen. Kemudian selanjutnya. Barulah kita ke sini. Tambahkan listener. Listener-nya di atas gate windows. Nah ini. PTN tulis. Set on click listener. NAW. Spasi. Enter. Kemudian. Kita kasih yang perulangannya. Sama kayak tadi. Kayak 4.4. Nah dia aja. Nah ini. Jadi ini sama kayak tadi. Adapter ini 11-12 sama Arrayless ya. Kalau Arrayless-nya 5. Adapternya biasanya juga 5. Jadi 0. Get item count-nya berapa sih? List data size-nya. Nah di sini ada. Apakah berapa? Kemudian rat ke DB. Ini misalkannya 0. Dia ngecek juga yang product writing-nya 0. Get product writing-nya. Yang product writing-nya 0. 0 sama 0. Kemudian juga yang lain-lainnya. Berapa sih nilainya? Jadinya dioper. Adapternya ini dioper ke sini. Jadi nanti baru ke server-nya. Kemudian panggillah koneksi DB. Beri bulasan. Jadinya dia itu ya. Nggak pakai if-if. Mau kosong. Mau rating-nya 5. Mau rating-nya 1. Nggak masalah. Itu sekolah-sekolah pelanggannya lah. Kemudian jika setelah ini. Barulah kita ke. Namanya. Di sini. Nah di sini. Di paramput. Bedanya kalau di sini. Dia jika aksinya. Adalah. If aksi equal untuk cash adalah. Beri ulasan. Maka. Dia ngirim juga array. Array-nya yang ini. Al per pesan. Bentar ya. Di sini. Oke. Jadinya dia ngirim juga. Array-array tadi. Array produknya. Rating-nya berapa. Untuk ID itu. Dan ulasannya apa. Dan ukurannya juga. Ini biasanya untuk limit-nya. Misalkan 0 sampai dengan 5. Kalau nggak ada ini. Nantinya bingung. Nanti komputernya menutupinnya. Sampai berapa for-nya di sana. Nah ini juga sama. Rating produk underscore I. 0. Underscore 1. Underscore 2. Dan seterusnya. Sampai dengan size-nya. Misalkan 5. Berarti dia 01234. Dikirimlah ke server personal. Kemudian. Oke. Yang lainnya di sini. Nggak masalah. Harusnya. Cuma ngasih judulnya aja. Judul misalkan. String judul. Sama dengan. Membaca data detail pemesanan. Ini copy. Paste di sini. Nah ini kasih judul. Kayak gitu. Kemudian. Baru juga. Kita kasih. If. If. Aksi. Equal. In or case. Baca. Apa. Beri ulasan. Sama seperti tadi. Nah. Beri ulasan. Baru kemudian. Judul. Sama dengan. Memberi ulasan produk. Nah. Gitu. Kemudian. Baru juga. Kita kasih. LC. Ini kan tadi kan. Aksinya. Aksi baca. Kalau saya mau aksinya. Mau aksi. Beri ulasan. Berarti pakai. Else if. Di sini. Else if. Aksi. Equal. In or case. Beri. Ulasan. Maka. Lakukanlah di sini. Ini. Mirip sama yang itu ya. Apa ya. Nah. Di. Coba coba. Di produk. Di halaman. Kalau dia berhasil. Dia nutup itu. Di mana kemarin itu ya. Di halaman ubah profil kali. Nah. Di sini kita copy. Yang ada. Yang dia kalau berhasil. Dia nutup. Kita coba. Nah. Ini aja. Bapak. Copy. Kemudian paste. Di setiap pemasanan. Paste. Finish affinity. Dia itu pakai tos. Ininya negativity. Kemudian ininya. Pemasanan. Jadi. Dia itu. Itu ya. Nge-refresh. Balik ke halaman sebelumnya. Tapi di-refresh kondisinya. Kemudian. Dikasih juga tos. Biar dia tahu. Apa sih. Hasilnya. Sukses nggak sih. Nah. Munculinlah tos. Jangan. Jangan ditutup sendiri halamannya. Tapi nggak ada kesan apa-apa. Biar kemudiannya nggak bingung. Toes lines long. Gitu. Kemudian. Nah. Barulah kita kasih ulasannya. Kita ke pemasanan PHP lagi. Kita sekarang. Copy paste. Nah. Else if-nya ini. Kita copy paste. Boleh. Ini. Oh ya. Ini aja. Boleh-boleh aja ya. Copy. Kemudian paste di sini. Kemudian. Kurang-kurang awal. Ininya. Taruh. Kemudian beri ulasan. Nah. Ini pemasanan sama ada array-array product. Sekalang macam. Kita ini. Product array. Ada beberapa macam-macam. Ada array rating. Ada array product. Ada array ulasan. Nah. Semuanya diambil dari itu ya. Dari yang dikirim. Ini juga ada ukuran. Ukuran nilai yang tadi itu. Yang dikirim dari Android. Post. Ukuran juga namanya. Nah. Baru kemudian. Kita pakai for-for. For array push. Array segala macam. Expose. Expose. Array product. Underscore. 0. Under-push 1. Yang kayak tadi. Bentar ya. Nah. Biar nggak lama. Saya copy dari yang sudah ada tadi. Nah. Ini. Kayak for-for. Fornya tadi. I sama dengan 0. Mulai dari 0. Sampai dengan dia. Kurang dari ukuran. Kalau ukurannya 5. Berarti 0. 1. 2. 3. 4. Kemudian array push. Masukin yang dari. Dari Android. Kesini. Ini. Bentarnya dipindah-pindahin lah intinya. Nah. Setelah itu. Barulah. Kita kasih namanya lagi. Perulangan lagi. Perulangannya disini. Nah ini. Peri update rating. Jadinya pemasanan detail. Ratingnya sesuai yang ini. Misalkan ratingnya yang 5. Ratingnya untuk ID produk 2. Itu nilainya 5. Review-nya. Magnus misalkan. ID pemasanannya. ID pemasanannya. Misalkan ID pemasanannya 1. Jadi untuk pemasanannya 1. Dengan ID produknya adalah 1. Dikasilah ratingnya. Sama ulasannya. Apa. Sesuai 3 ini. Begitu juga sama yang lainnya. Ukuran. Berarti kalau ini. Index ke 1. Ini kan index ke 0. Index ke 1. Misalkan ini produknya 5. Berarti produk ID 5. Dikasilah ulasan sama ratingnya. Sesuai yang dari pelanggan pesan tadi. Begitu juga yang lainnya. Yang ini. Ada Q. Update Rating. Sama yang ini. Respon. Nah. Ini saya. Taruh dulu dulu. Oke. Ini dia nya. Ini produk. Nah. Ini juga ada LC nya. Misalkan query yang ini gagal. Misalkan. Saya. Cerat nya. Saya tulis. Cerat ting. Itu otomatis query nya salah. Muncul lah. Pemberian rating gagal. Coba lagi beberapa saat. Kalau dia sukses. Yang ini. Maka dia rekam. Jam. Tanggal. Jam. Menit detik saat. Ini jam berapa. Kemudian. Pemasanannya. Diubah. Pemasanannya. Statusnya. Yang ini. Yang ini tadi. Pemasanannya. Diubah lah. Statusnya. Menjadi. Dinilai. Itu ya. Kemudian. Tanggalnya. Juga berubah. Yang ini. Menjadi. Berubah. Bukan 12.3.1 lagi. Tetapi sesuai yang setanggal sehari ini. Yaitu. 18 Januari. Kemudian. ID pemasanannya itu. Oke. Hanya untuk ID pemasanan yang dipilih. Misalkan 1. Kemudian. Kita ngitung lah rata-ratanya. Misalkan. Misalkan ya. Produk. Itu di update. Misalkan. Kita ada produk ini. Ada es krim. Nah ada es krim. Ini masih 0-0. Jumlah ratingnya. Jumlah jualnya. Misalkan disini. Saya kasih nilainya. 2. Otomatis. Dari 1 pelanggan itu. Nilainya 2 rata-ratanya. Misalkan ada pelanggan lain. Nilainya nilainya 3. Berarti. 2 tambah 3. Dibagi 2. 2,5. Itulah nilainya nanti. Yang es krimnya. Untuknya es krimnya disini. 2,5. Dari. 2. Orang reviewer. Atau pemberi nilai. Ini ada penjelasannya. Di PowerPoint. Bisa dibaca sendiri ya. Nah ini. Sudah saya kasih ini ya. Tengah tanya berapa. Intinya. Dia itu. Harus ratingnya. Selain 0 ya. 0 ini belum dikasih rating intinya. Jadinya. Yang selain 0. Yang dikasih ratingnya. Kemudian. Oke. Sekarang. Kita buka aplikasi web. Kalau keadaannya terlogin. Silahkan kalian log out dulu. Kemudian terlogin lagi. Lukas Tommy. 1, 2, 3, 4. Kemudian masuk. Kemudian data apa ya. Data pemesanan. Yang di prosesnya kita ubah dulu. Menjadi. Dalam pengiriman. Nah. Dalam pengiriman. Kita ubah. Menjadi. Selesai. Biar jumlah penjualannya bertambah. Misalnya jumlah penjualannya disini. Bertambah. Ini sesuai prosedur ya. Dia nantinya. Bertambah. 1, 2. Kemudian. Setelah ini. Setelah selesai. Barulah. Kita buka di aplikasi Android. Kita coba ya. Kita coba running. Terminate. Pemesanan. Yang selesai. Nah. Ini bisa kita atur. Maksudnya ratingnya. Berapa? 32. Misalkan. Hore. Enak. Nah. Yang ininya kita bisa kosongin aja sebenarnya ya. Kosongin misalkan. Misalkan saya kasih sensor. Dasar. Penipu. Ini gitu. Saya kasih. Ulasan. End of input. Add character 1. Kenapa ini? Nah. Ini biasanya. Kita lupa. Ctrl S disini ya. Saya simpan dulu ya. File. Save. Dan itu gak ketekan kayaknya. Saya coba. Nah. Nah. Baru dia bisa. Selamat. Berhasil. Jadinya ininya dinilai. Dan kalau dilihat lagi. Nah. Disininya sudah ada. Hore enak. Dasar penipu. Nah. Begitu ya. Nah. Itulah dia. Sudah selesai ratingnya. Sekarang yang menampilkan penilaian produk itu di halaman detail produk. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita menampilkan penilaian dari pelanggan-pelanggan lain di halaman detail produk. Sekarang kalian kesini. Kalian copy adapter pemesanan detail. Copy paste. Ubah menjadi adapter ulasan. Kemudian. Kalian ubah. Ini. Denilai H harga. Nah. Kalian hapus. Hingga TV subtotal. Nah. Hapus dulu. Kemudian. Kita. LBL ulas. Sama. TXT ulasnya. Di hapus juga ya. Oke. Di hapus juga. Nah. Selanjutnya. Pindahkan V6 nya di bawah rat ulas. Jadilah seperti ini ya. Mengamulah. Nah. Kemudian. Apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Card fill. Di container. Itu ada namanya. Card fill. Kita pindahin. Di atas. CMG. Daft Prod. Nah. Kemudian. Kita ubah. Property nya. Jadinya. CV. BG. Photo. Kemudian. Kita atur. Jadinya. 75 DP. 75 DP. Kemudian. Apa lagi. Kemudian. Graffiti nya. Center. Graffiti nya. Tengah-tengah. Tengah-tengah gitu. Center. Kemudian. Wax nya. 0. Kita nolkan. Kemudian. Corner radius. Corner radius nya. Kita kasih. Dia agak gede ya. 50 DP gitu. Agak bulat sempurna. Nah. Ini ada. Kayak. Putih-putih gitu. Kemudian. Kita kasih. Elevation. Kayaknya. Elevation nya. Kita atur. Jadi 0. Oh iya. Jadi 0 aja. Kemudian. Ininya. Kita pindahin ya. Gambar yang ini. Kedalam curfew. Kemudian. Kita ubah gambarnya. Jadinya. IMG. Photo. Current File. Kemudian. Ininya. Ubah. Jadi foto saya. Misalkan. Foto saya. Nah. Jadi bulat-bulat ini. Kemudian. Jadi melingkar. Apa lagi. Fit X Y. Boleh. Center Crop. Boleh juga. Bebas lah. Nah. Kemudian. Yang kita lakukan. Linear Layout Horizontal. Lin-Li H Nama. Tambahin. Di sini ya. Nama produk itu. Kemudian. Kita kasih. Lin-Li H Nama. Lin-Li H Nama. Kemudian. Kita kasih. Lin-Li H Nama. Lin-Li H Nama. Ininya. 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 Jadi. Bed-Broad-nya. Jadi merah. 700. Kemudian. Konfesional. Padding. Segala macam. Kita kasih. Nah. Kemudian. Kita kasih apa lagi. 5DP. 5DP. Udah. Pindahkan. TV Nama Prod. Ke dalamnya. Kita namakan. TV Nama Prod. Menjadi. TV. NM. Ref. Review. Current File. Kemudian. Backgroundnya. Hapus juga. Kemudian. Urap konten. Biar bisa. Taruh sebelah kanannya. Kemudian. Ininya. Nama. Pelanggan. Sensor. 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 Nah. Kemudian. Kita kasih. White Ball. Nah. Kemudian. Tambahin juga. Si belah kanannya. Untuk. Tanggal. Dia. Apa ya. Review-nya. Kemudian. Kita tambahkan. Dia. TV. TGL. Ref. Project File. Gak apa-apa. Karena dia. Ada dua. Yang belakangnya. Kemudian. Ramp konten. Ramp konten. TGL. Ini. Kita kasih. Yang mungkin. Paling panjang mungkin ya. 2001. Kemudian. Text N. Text N nya. Ini. Taruh paling kanan. Kemudian. Yang lainnya. Color from White. Segala macam. Biarin. Nah. Dibar seperti ini. Selanjutnya. Apalagi. Selanjutnya. Text View. Di bawah. Ini. Tambahin aja. Text View nya. Di bawah nilai ini ya. Nah. Kemudian. Kita atur menjadi. TVU. Last. Current File. Factor. Kemudian. Kita kasih. Mass Parent. Propontent. Kemudian. Ini nya. Padding Start. Padding End nya. Sama. 5dp. 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 Kita kasih. Kita kasih. Abung nanya. Tidak. Ada. Ulasan. Tidak ada. Ulasan. Tidak ada. Tanya. Selanjutnya. Kita kasih juga. Karena dia itu. Mungkin bisa panjang. Yang disininya. Justification nya. Kita kasih. Bentar ya. Disini lah. Justification. Interward. Selanjutnya. Apalagi. Interward. Juga udah. 5dp. 5dp. Dada ulasan. TVU. TVU. Ulasnya. Disini. Kemudian. Oke. Activity. Detail Product. Detail Product. Ini kita perlu tambahin apa. Kita perlu tambahin. Recycle View. TVU. Ulas. Di bawah. CVD. Nah. Disini ada. Tambahin aja ya. Recycle View. Tambahin disini. Bisa gak? Nah. Kalau gak bisa. Tambahin di linear layout dulu. Ininya. Pindahin di atas. Ininya juga pindahin di atas. Dia seperti ini. Nah. Gitu. Kemudian. Apa yang kita ubah? RV. Ulas. Kemudian. Ininya. 15dp. Kasih jarak. Martin Top. 15dp. 15dp. Ininya margin top. Margin bottomnya 60dp. Nah. Yang CVDs-nya. Barulah kita hapus. Yang margin bottomnya. Jadinya sesuai ke ini. 60dp. 60dp-nya hapus. Jadinya nanti kalau diperbesar. Biasanya seperti ini. Nah. Yang ininya. Gak menutupi. Yang ini nanti ya. Gitu. Dikasih 60dp. Kenapa? Kemudian. Ininya juga. Scroll. Itu kalian pastiin. Jadi in. Nested scroll view. Nah. Gitu. Nested scroll view. Dan pastiin. Yang ininya. Recycle view. Yang kita tambahin tadi. Kita aktifin. Nested. Scrolling ini. Kita hapus. Biar dia. Muncul. Muncul langsung semuanya. Apalagi sekarang. Nah. Kita ke. Coding. Sekarang kembali ke detail produk. Kita tambahin coding yang perlunya. Cycle view. Ulas. Detail produk adapter. Dan segala macam. Ini. Saya copy aja lah ya. Biar ada yang sudah ada. Biar lama-lama. Karena udah cukup panjang juga ya. Hari ini. Produk. Dan produk. Saya copy. RV. Ulas. Sekala macam. Ini. Mirip-mirip ya. Strukturnya. Semua seperti pemesanan tadi. Ada adapternya. Ada array listnya. Kemudian. Saya lanjut. Baru kemudian. Kita instansiasi. RV ulas. Pakai apa. Pakai linear layout manager apa. Baru di sini. FAB. Nah FAB-nya. Nah. Di sini ya. Nah. Di sini. Kemudian. Yang kita lakukan. Oke. Tambahin JSON array. JSON array. Bisa copy paste. Dari sini juga bisa. Copy aja. Yang ini. Sampai dengan ini. Kemudian. Di modifikasi lah. Seperti ini. Ininya dibubah. Ininya jadi. Free ref. Ininya di rest rating. Ininya jadi. DTL. Prod adapt. Nah. Biar tak lama. Saya copy paste aja. Dari sini ya. Dari sini. JSON array. Kemudian. Saya taruh. Di sininya. Di JSON 2 ya. Di sininya. Nah. Baru kemudian. Saya. Buat adapter. Adapter. Adapter untuk mengurus. Yang. Rating-rating itu. Bisa kalian cari di sini. Ada promo adapter. Copy paste aja. Karena dia simple doang. Dia simple. Dia hanya sepeda. Nampilin rating. Jadi. Nggak perlu. Riberi penat. DTL. Prod adapt ya. Nah. Kemudian. Baru diubah. DTL. Produk. DTL. Produk. Ininya. DTL. Produk DTL. DTL. Kemudian. Ininya. Produk DTL. Kemudian. Adapter. Ulasan. Nah. Apalagi. Apalagi. Kita lihat. Atas-atasnya. Aman-aman. Kemudian. IMG. Foto. Ini. Sama in lah ya. Sama in dengan yang adapter tadi. Adapter tadi. Kita dikit doang. Ada nama. Tanggal. Rating. Foto. Sama. Kelasan. Nah. Itu. Sama in aja. Persepsinya. Nah. Saya ambil dari sini dulu. Nah. Di sini. Di sini. Adapter. Nah. Saya ambil. Ini dulu. Jadi. Kita deklarasi dulu. Foto. IMG. Foto. Sekala macam tadi. Setting. Markit juga. Kemudian. Baru kita instansiasi. kelima-limanya. Seperti ini. Nah. Baru kemudian. Kita ngapain. Baru kita kasih foto-fotonya. Ini bisa ngambil dari itu ya. Dari promo adapter tadi. Promo adapternya bisa juga. Ini bisa diubah jadi foto. Ini juga jadi foto. 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 Ini juga jadi foto. Nah. Ininya jadi IMG. Foto. Seperti itu. Kemudian. Dan covernya kita ganti. Detail produk itu. Fotonya itu pakai foto ya. C-fotonya jadi foto. Jadi. Sini-nya foto. Nah. Kemudian. Yang kita lakukan lagi. Itu sudah selesai. Nah. Nama sensor segala macam ini. Saya jelaskan sambil sejelaskan ini dulu. Foto. Efek lunas. Oke. Lalu di sini. Di bawah IMG. Foto. Gitu. Nah. Ini ada namanya. Nama sensor. Seperti ada penjelasan di PowerPoint. Kalau namanya itu. Misalkan Lucas Tommy. Berarti setengah dari itu. Setengah dari Lucas Tommy. Misalkan. Ininya sampai sini. 5,5 gitu. Di sensor diubah jadi bintang-bintang. Gitu ya. Kemudian yang lainnya sama juga. Ratingnya. Sesuai nilai rating. Review-nya juga sesuai review. Namun. Jika review-nya bernilai 0 atau 0. Maka dituliskan. Tidak ada ulasan. Sama seperti awalnya. Nah. Gitu. Kemudian. Jangan lupa. Kita sudah tambahin yang ini. Kita hapus. Ya. Tidak butuh lagi. Kita hapus. Kemudian kita import disini. Alt import. Alt enter. Nah. Baru kemudian. Kalian bukalah produk PHP. Produk PHP dari sini. Produk PHP. Produk PHP-nya itu yang di web. Di web ya. Nah. Di web ini. Ada yang detail. Kita hapus detail. Disini. Ada detail. Ada produk. Nah. Disininya. Nah. Di bawah ini. Else if. Produk detail. Jadi tambahin aja. Kayak ini. Nah. Baru kemudian. Query-nya diubah. Biasa respon 3. Biasanya. Queue. Review. Queue. Review. Biasa respon 3. Biasa respon 3. Row 3. Row 3. Row 3. Kemudian. Barulah. Tambahin query-query-nya. Akinama file. Foto. Segala macam. Kesuaikanlah. Sama yang itu. Nanti. Di sini. Saya copy dulu. Karena agak panjang. Nah. Ininya query-nya. Sama ininya. Yang itu-nya. Nah. Begitu. Jadi ada nama pelanggan. Foto. Ada status. Segala macam. Itu kita pilih semua. Sesuai yang kebutuhan. Lalu di sini 5. Berarti ini juga 5. 1. 2. 3. 4. 5. Dan tabel-tabel ini dibutuhkan. Selain ratingnya 0. Kemudian yang diubah. Itu. Yang nilainya dikasih rupiah. Atau penanggalan ya. Di sininya. Kemudian ini juga. Kita berikan. Apa. Di sininya. Ada rest rating. Rest rating. Sesuai. Dengan. Yang ada. Di. Apa namanya. Di Android tadi. Rest rating. Rest rating. Ininya. Biasa respon. 2. Oke ya. 3 ya. Biasa respon 3. Tahu naruhnya di kiri boleh. Setelah gambar boleh. Sebelum gambar boleh. Boleh. Pementingnya respon 3. Ininya rest rating. Gitu. Selanjutnya. Oke. Kita coba. Jalanin ya. Mudah-mudahan gak error lah. Nah ini ada ya. Hore. Enak tulisnya. Nah. Kemudian. Di sini juga. Ada vlogi. Dasar penipu. Makanya. Ini. Kalau dia agak vulgar. Atau gimana. Itu kita. Apa ya namanya ya. Kita bikin di sininya. Intinya. Dia upetin lah. Textnya. Nah. Ini juga. Sepertinya agak aneh ya. Bentuknya kok kayak. Bula ketumpat. Nah. Kita coba aja. Di cut view yang ini. Gimana tadi. Ada tau ulasan. Kita bulatnya ini. Kita ubah. Toner radiusnya. Kita ubah misalkan jadi 100pp. Apa sih yang terjadi. Apakah dia makin bulat. Atau gak berbentuk. Itu ya. Makin kecil banget ini. Ini kelihatan lagi. Jadi ininya. Jangan kegedean juga lah. 25dp misalkan. Cukup. 35dp. Nah. 35 aja coba. Ini ya. Udah agak bulat dikit. Intinya ininya. Kalau makin gede. Itu makin kecil ininya nantinya. Nah. Selanjutnya. Setelah itu. Yang kita lakukan. Kita. Modifikasi dikit. Yang aplikasi web. Aplikasi web. Yang ini. Kita buka. Namanya. Data. Review. Data review. Itu kita ubah konfirmnya. Konfirm. Sama konfirm. 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 Di sini. Ada yang perlu kita ubah juga. Ininya. C. Nama. Pel. Karena kita pakai cnama pel. Bukan cnama. Ini juga ada lagi. Alamak ya. Bawahnya. Cnama pel. Ada juga cnama pel. Cnama pel. Cnama pel. Ini juga cnama pel. Nah. Itu dia nya. Selanjutnya. Kita lihat di aplikasi web. Apakah sudah ada. Data. Review. Kita lokal dulu ya. Masuk lagi. 1. 2. 3. 4. Masuk. Data review. Nah. Ini ada. Lukas T. Dasar. Penipu. Nilainya 2 lagi ya. Nah. Kemudian. Baru kita lihat. Kemudian. Kita. Proses sembunyi review. Proses sembunyi review. Itu kita atur ya. Ini nya jadi config. Nah. Kemudian. Ininya. Kita lanjut. Membunyikan komentar. Bl. Bl. Oke. Itu aja. Kita coba refresh. Kita coba. Dasar penipunya. X. Di oke. Berhasil. Komentar. Sembunyikan admin. Kena kurang pantas. Kita coba review ya. ORE. Enak. Ini aman. Nah. Ininya. Komentar. Sembunyikan admin. Kena kurang pantas. Oke. Seperti itulah ya. Pertama ini. Nggak terasa. Udah berakhir. Dan kita lihat ratingnya. 2. 5. 1 pel. Terjual 2. Begitu juga yang ini. 3. Karena baru satu orang yang kasih reviewnya. Ya. Itu aja lah sih ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke.